Di dalam pertemuan tadi, fokus dari pertemuan adalah membahas kerjasama maritim. Dalam pertemuan tadi, Presiden menyampaikan begini, jadi kita lihat dulu ASEAN, ASEAN 50 tahun, sudah mampu mengembangkan atau membangun ekosistem damai, stabil, sejahtera di Asia Tenggara. Terus pada saat ASEAN merayakan 50 tahun, ASEAN India merayakan 25 tahun. Nah Presiden mengharapkan bahwa kalau ASEAN mampu mengembangkan ekosistem stabil damai di Asia Tenggara, maka kemitraan ASEAN dengan India harus mampu untuk mengembangkan satu ekosistem damai pada wilayah cakupan yang lebih luas. Yang disebut oleh Presiden adalah di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik atau kita sebut Indo-Pasifik. Nah Presiden mengatakan bahwa melalui ASEAN LED Mekanism dan melalui kemitraan ASEAN India, kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera insya Allah akan dapat tercapai. Nah Presiden juga menyampaikan bahwa secara alami, konsep Indo-Pasifik ini dapat dikembangkan berdasarkan TEC, Treaty of Amity and Cooperation, di mana pemain-pemain besar, negara-negara besar ini sudah menjadi para pihak dari TEC tersebut. Nah kemudian Presiden lebih jauh menjelaskan mengenai konsep Indo-Pasifik, dasar-dasarnya satu terbuka, transparan, inklusif, berdasarkan spirit kerjasama, habit of dialogue, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penghormatan terhadap hukum internasional. Karena ini menjadi basis yang sangat penting di dalam pengembangan regional arsitektur Indo-Pasifik. Karena kalau tanpa konsep, dasar-dasar konsep yang disebutkan tadi, kita khawatir yang akan terjadi adalah justru rivalitas dan dapat juga menimbulkan power projection. Nah Presiden juga menyampaikan bahwa dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik, maka akan baik kalau ini dilakukan melalui pendekatan building blocks. Jadi yang sudah ada kita perkuat. Misalnya penguatan kerjasama bilateral dan brulilateral, misalnya ASEAN India, kita perkuat. Terus kemudian kita perkuat juga mekanisme kawasan. Misalnya untuk Samudera India, kita sudah punya IORA. Dan IORA itu kita sudah buatkan dasar untuk kerjasamanya. Yaitu pada saat kita menjadi tuan rumah KTT, ada Jakarta Declaration, ada Plan of Action-nya, semuanya sudah ada di situ. Jadi tinggal kemudian diimplementasikan. Dan juga dalam konteks ASEAN banyak sekali mekanisme yang ada, misalnya EAS. Dan yang ketiga adalah pengkaitan antara apa yang kita lakukan di Samudera India dan di Samudera Pasifik. Sehingga ada satu hubungan antara kerjasama di Samudera India dan Samudera Pasifik. Nah tentunya pada saat kita bicara mengenai konsep Indo-Pasifik, kerjasama maritim menjadi sangat penting artinya. Dan paling tidak ada dua yang perlu kita majukan. Satu adalah IORA, yang kedua adalah IES. Dan tadi Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada India yang terus men-support, mendukung sentralitas ASEAN di dalam pengembangan kerjasama maritim. Jadi itu tadi yang disampaikan Presiden pada saat acara retreat. Nanti pada saat pleno, setelah pleno, nanti akan saya sampaikan kemudian. Dan setelah pleno, setelah acara malam, Presiden akan juga bertemu secara bilateral dengan Perdana Menteri Modi. Jadi masih ada dua acara besar yang akan dilakukan oleh Presiden pada malam hari ini.